Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para pacuang-cuan Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan jangan lupa akan kalian tetap sejangkir kopi Harus selalu ada buat menemani siang hari ini Teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency Kalau kita lihat bersama Untuk arah market kali ini sedang dikocok-kocok ya Karena naik turun-naik turun keadaan market saat ini Dan tentunya fooder-fooder yang berkeliaran Di luar sana juga masih sangat strong ya teman-teman Untuk berusaha menjatuhkan mata aset digital cryptocurrency tentunya Oke teman-teman ya Di kesempatan siang hari ini Ada sedikit informasi yang cukup menarik datang dari Shiba Inu Walaupun harganya tidak menarik ya untuk saat ini Oke Jadi terserah teman-teman semua ya Mau ninggalin Shiba Inu Mau ngejual Shiba Inu Dan sebagaimana kalian ingin memelihara aset Shiba Inu Itu kembali ke teman-teman sendiri Mau ngejual atau mau tetap bertahan Oke dengan berita-berita yang seperti ini Kalian juga bisa mempertimbangkan nantinya Oke langsung saja kita bahas Yang pertama yaitu Shiba Inu Peringkat sebagai koin paling populer kedua Di platform perdagangan kripto yang berbasis di New York Oke teman-teman Jadi ini menunjukkan antusias yang cukup luar biasa terhadap Orang-orang yang memperjual belikan Shiba Inu Orang-orang yang melakukan pembelian Shiba Inu Ya orang-orang juga yang melakukan trading Shiba Inu ya Berarti mereka juga masih cukup solid ya Cukup percaya terhadap Shiba Inu Buktinya apa Shiba Inu menduduki peringkat kedua Di platform perdagangan kripto yang berbasis di New York Oke Nah jadi Shiba Inu mengamankan posisi kedua Di grafik Webul Weekly Top Crypto Karena adopsi arus utama Shiba terus berkembang pesat Oke Adopsi Shiba Inu ya teman-teman Menurut artikel ini Berarus sangat-sangat signifikan Ya berkembang pesat lah intinya seperti itu Adopsi perihal Shiba Inu Pembelian perihal Shiba Inu ya kan Holder-holder daripada Shiba Inu juga meningkat yang cukup drastis juga gitu Menandakan apa Mereka masih mempercayai Shiba Inu Oke Ini berita yang cukup positif untuk perkembangan Shiba Inu ya Dan disini Weki Webul Weekly Top Cryptocurrency Dimana nomor 1 ada Dogecoin Nomor 2 ada Shiba Inu Nomor 3 ada Bitcoin Dan tentunya Ethereum, Litecoin, APcoin, Cardano, Solana, dan Polygon Maptic Oke ini ya teman-teman Shiba dan Doge ya Dia menduduki peringkat 1 dan 2 Oke yang berikutnya adalah Okecoin Jepang Pertukaran daftar Shiba Inu Jadi Okecoin Jepang ini teman-teman Akan mendaftarkan pelistingan aset Shiba Inu Dimana Kalau kalian membaca ini teman-teman Komunitas Shiba Inu ini meminta terhadap Okecoin ini Untuk mendaftarkan pertukarannya Mendaftarkan Shiba Inu itu kurang lebih Permintaan dari komunitas itu Kalau nggak salah 148 kali Wow ya Jadi itu menunjukkan betapa kuatnya komunitas Shiba Inu ya Cabang-cebang dari perusahaan Oke Group baru-baru ini Mengisyaratkan untuk menampung CoinMem Setelah permohonan yang terus menerus Dari pendukung Shiba Inu Okecoin Jepang Pertukaran cryptocurrency terkemuka di Jepang Dan cabang-cabang dari perusahaan Teknologi Blockchain Oke Group baru-baru ini Menyebutkan daftar Shiba Inu Karena mengakui permintaannya Saat petisi yang kikih dari pendukung Shiba individu tersebut Selama 140 hari Menggemakan keinginan komunitas Shiba Yang lebih luas Untuk melihat Ship terdaftar di bursa Sorry ya Bukan 148 kali Berarti 148 hari ini teman-teman Ya gemaan daripada Army atau komunitas Shiba Inu ini Untuk meminta Okecoin Jepang ini Teman-teman Mendaftarkan Listing Shiba Inu Dan disini pun ditanggapi dengan Akun Twitter Okecoin ya teman-teman Bahwasannya Dye 100 ya Intinya Congratulation from Shiba Army Ship Token ya Kemungkinan besar ya Shiba akan derdaftar disini Sudah pasti akan derdaftar di Mana ini Ya intinya Jepang tadi apa namanya Coin Okecoin ya teman-teman Akander daftar disini Kemungkinan besar seperti itu Sudah pastilah intinya seperti itu Nah Jadi dengan keadaan Shiba yang seperti ini Tentukan pilihan teman-teman sendiri ya teman-teman ya Karena gini ya Kalau Bicara tentang harga Oke bicara tentang harga Memang Harganya turun Apakah yang turun cuma Shiba Apakah yang turun cuma Cardano Apakah yang turun cuma Ethereum Kalau kalian berpikir seperti itu Bisa dikatakan itu adalah salah besar Kalian lihatlah semua aset cryptocurrency ya Mereka mengalami penurunan Berapa persen dari all time hacknya Ya rata-rata berapa persen gitu teman-teman Banyak Bitcoin 70% ya Ethereum berapa persen Bisa kalian track di trading view atau di mana Coin market cap ya Kalian bisa cek disitu ya Shiba ini berapa persen Dan masih banyak aset lainnya Semua mengalami penurunan teman-teman Bukan hanya Shiba ini ya Jadi kita harus berpikir Rasional juga Bahwasannya Oh iya ternyata aset lainnya turun juga ya Dan kita juga perlu berpikir Bahwasannya Shiba Inu dari harga terendahnya Ya harga terendah Shiba Inu Sampai ke all time hack Shiba Inu Apakah Shiba Inu menyentuh di harga terendahnya lagi? Kan enggak ya Shiba Inu enggak Enggak menyentuh harga terendahnya Sebelum dia menyentuh all time hack Ya Dia enggak menyentuh ke harga terendahnya lagi Berarti apa? Banyak orang ya Yang menginginkan Shiba Inu naik Buktinya dia enggak turun Lebih jauh lagi dari ini Gitu teman-teman Ya kita harus belajar juga gitu ya Jadi kalau menurut saya pribadi Bang Shiba Inu Bisa ke 1 rupiah lagi enggak? Bisa ke 2 rupiah enggak? Bisa ke 4 rupiah? 10 rupiah? One centrim? Dan jawaban dari saya ya teman-teman Sangat-sangat yakin bisa Ya sangat-sangat yakin bisa Kenapa? Kalian bisa berbicara ya Kita lihat kegunaan daripada Shiba Inu Ya adopsi yang mengikat Shiba Inu Itu banyak sekali teman-teman Ya bisa buat beli ini itu di dunia nyata Itu suatu hal yang cukup luar biasa Karena apa? Enggak semua aset cryptocurrency bisa jadi seperti itu teman-teman Enggak bisa jadi sebagai alat metode pembayaran Enggak semua crypto bisa seperti itu Apalagi sekelas token MEM Shiba Inu ya Sudah banyak perusahaan besar yang sudah menerima Shiba Inu Sudah banyak platform-platform yang menerima Shiba Inu sebagai metode pembayaran Itu perkembangan luar biasa kalau menurut saya pribadi ya teman-teman Jadi tentukan pilihan kalian mau ninggalin Shiba Inu Atau mau bertahan atau mau tetap mempertimbangkan itu kembali lagi ke teman-teman Karena disini saya menyampaikan suatu informasi Suatu pandangan saya Tentunya kita bertukar pikiran dan teman-teman yang melakukan eksekusinya Ya jadi semuanya itu ada di tangan teman-teman gitu ya kan Mau tetap bertahan, mau tetap enggak, mau jual atau mau pindah aset dan bagaimana Yaitu hak teman-teman karena disini enggak ada paksaan Tapi kalau menurut saya pribadi Saya akan tetap bertahan di Shiba Inu Kenapa? Karena masih banyak proyek yang mungkin bisa mendongrak daripada Shiba Inu Kegunaan daripada Shiba Inu yang sudah cukup luar biasa juga Sekelas token MEM sudah merambah ke metode pembayaran yang cukup luas Itu pencapaian yang luar biasa kalau menurut saya pribadi ya Dan saya yakin Shiba Inu ini akan prospek dalam kurun waktu jangka panjang Itu pandangan saya pribadi ya teman-teman Oke mungkin ini dulu berhal Shiba Inu Semoga sedikit membantu Salam cuan